Mawar, gak apa-apa. Gak apa-apa, Mas. Tapi, maaf ya, Mas. Gara-gara Mawar, hapenya malah jatuh. Ya, rusak lagi. Ya, hapenya rusak, Mas. Maaf, Yoh. Udah, gak apa-apa. Yang penting, kampunya gak jatuh, kan? Baik, kamu juga selamat. Lebih penting, ini. Gak terus uang, Mas. Mas Tejo, sudah perhatian kalau mawar. Mawar gak apa-apa kok, Mas. Kok malah putus, ya, Pak, Yoh? Coba tak telepon lagi, Pak. Waduh, gak bisa, Pak. Sampean juga, sih. Tinggal kasih tahu saja. Kok pakai, muter-muter. Gimana, nasibnya centini. Padahal, saya cuma kepingin Tejo itu bisa jagai centini. Kalian duduk-duduk disini dulu, ya. Capek kan habis nyanyi-nyanyi barusan istirahat dulu. Alhamdulillah, Mbak. Seumur-umur kita udah dapat segini. Loh, loh, loh. Kok nangis? Nangis, jangan nangis, toh, sayang. Ya, Alhamdulillah bersyukur sama Allah. Selalu dipanjatkan kayak gitu, Alhamdulillah, ya, Allah. Dan kalian tetap harus berusaha kerja keras. Caranya dengan cara jujur. Kalau kita sudah jujur, kita kerja keras, pasti Allah akan bukakan jalan. Terima kasih, ya, Kak, udah bantuin kita. Alhamdulillah. Sakno mereka. Kenapa masih banyak yang hidupnya seperti ini? Ya Allah, Alhamdulillah. Aku jauh lebih beruntung. Masih berkecukupan, meskipun pas-pasan. Kakak mau tanya, ini jam segini kok. Kalian ada di jalanan, Toyo. Kalian ini nggak sekolah. Kita mah udah nggak sekolah, Kak. Mending cari uang buat bantuin orang tua. Mbak itu ngerti. Kalian pulih-pulih saja cari duit buat keluarga. Tapi yang namanya sekolah, kalian itu wajib. Nggak boleh pasrah sama nasib. Ya, gimana kalian bisa jadi orang kalau misalkan sekolahnya nggak mau. Apa kita masih bisnis sekolah, Mbak? Kan udah telat. Ya, bisa, Tondo, sayang. Kok nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Justru dengan sekolah, kalian bisa jadi seseorang. Pinter-pinter kalian aja bagi waktu, Nick. Cari duit buat keluarga, terus untuk sekolah juga. Gitu. Bisa jadi dokter dong, Kak? Bisa, tapi syaratnya harus sekolah. Mbak, ini hasil ngamen kita, Mbak. Ada 108 ribu. Alhamdulillah, buat Mbak 25 ribu aja. Sisanya buat kalian. Ditabung sama beli makanan. Ya. Alhamdulillah. Sini, Kak, hitung ya. Sepuluh. Ini 25 ribu. Wih, gini akhirnya. Ya, kalian hitung dewe ini bagi-bagi sendiri. Ya. Wah, itu loh banyak tuh. Dapat banyak hari ini, dek. Loh, itu loh ditakoni karu omit loh, sayang. Dijawab kenapa malah ketakutan kau ngine. Mas? Dia sering mintain duit kami, Mbak. Hehehe, benetan baru nih. Cakep juga. Iya, cakep ya. Nyongsewung ya, Mas. Jangan ganggu anak-anak. Sakno loh, Mas. Are-are iki. Ganggu? Kagak. Iya kan? Iya, kagak. Mbak, kita ini udah tobat. Kagak malang-malang lagi. Situ sendiri dari mana? Kok baru lihat? Anjir, Mas. Nama saya Centini. Dari Boyolali. Bawahannya banyak banget, Mbak. Dari kampung ya, Mbak? Oh, bawa ten kok, Mas. Cuman pakaian saja. Nggak bawa banyak-banyak. Oh, gitu. Situ tinggal di mana? Biar saya anterin. Yuk. Kita anterin dia, yuk. Ayo. Kasian sendiri di Jakarta. Iya. Jangan, Mbak. Jangan, Mbak. Jangan, Mbak. Jangan, Mbak. Ah. Ya, Mbak, nggak apa-apa kok. Mau dianterin kan, Mas? Ya. Ya, sudah boleh. Kalian jaga diri baik-baik ya. Mbak, nggak apa-apa. Tenang saja. Mbak kan sudah ada yang anter, ya. Mana, Mbak? Saya balik pas, Mbak. Ah. Iya, Pak. Ya. Assalamualaikum. 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 Jadi, ya. Mbak, kita lewat sini saja, Mbak. Nanti kita motong net angkot. Oh, sebentar, Mas. Saya mau beli sesuatu ada yang lupa. Di warung. Soalnya penting banget. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 T Alhamdulillah Ya weh sekarang kalian hati-hati ya Jaga diri baik-baik Mbak pamit dulu ya Ingat jangan lupa Sekolah itu lebih penting Kalian boleh cari duit Tapi harus sekolah juga ya Ya kak Waalaikumsalam Pak Karyo Pak Karyo Tolong suruh Centini kesini sekarang juga Tidak akan Centini tidak akan Saya suruh kesini Berani sama saya ya Pak Suruh Centini kesini sekarang juga Pak Tidak Tidak akan pernah Saya itu bakal jadi Orang tua paling bodoh di dunia Kalau saya membiarkan Centini itu balik lagi ke kampung sini Terus ketemu sampean Tidak akan pernah Bapak berani cari masalah dengan saya ya Pak Karyo Uwis lo Pak Karyo Tidak bisa mas ingin Pak pacar Bapak minta tolong ya Lebih baik Biarkan Centini itu mencari jalan hidupnya sendiri Tidak bisa Pak Saya sudah mati-matinya mencintai Centini Pak Saya lakukan apapun buat dia Saya bohongin ibu saya Pak Semua sudah saya rencanakan untuk menikah sama dia Tapi apa yang saya dapat Dibohongin saya Pak Centini meninggalkan saya Saya tidak terima itu Ini namanya bukan cinta Tapi maksud Terserah si itu mau ngomong apa Belum tahu aja Apa akibat yang dari tindakan si itu Jangan mengancam Mas Gimin Saya bukan mengancam Pak Saya mau lihat Sampai kapan Pak Karyo Bisa bertahan dari saya Mas Fajar Mas Fajar Ada apa ya mas Saya buru-buru kemari Karena dapat SMS dari Mas Fajar Imi bagaimana kabarnya mas Baik Pak Kita bicara di sana Aduh Gawat ya Pak Mas Fajar sama Bung Gendes Koneksinya memang banyak Kok bos peco bisa kemiah Sama Mas Fajar Wah lah Menopo tuh Fajar kok manggil bosmu segala Mudah-mudahan gak ngerepot Neko ya Amin Mungkin-mungkin ya Pak Imi Tiba-tiba ke dalam Ya Allah Kok ini akan ada masalah Maaf Pak peco Pagi apa Ji Iya ya Min Aku jadi sebuah salah Aku bukannya punya Niat jelek Tapi aku ngomor masalah Dan kuatnya Fajar Tadi katanya Fajar Pak Karyo Tinggal di sini Eh Ya Maaf Pak bos Memang Saya pernah tinggal di sini Mohon jangan salahkan Mas Gimin ya Begini Pak Bukannya saya gak mau membantu Tapi tolong Pak Karyo Jangan tinggal di sini lagi Bapak bisa segera beres-beres Loh Apa Pak Karyo bisa diberi Wes-wes Mas Gimin gak popo Njeh Pak bos Mestinya Saya bersama anak-anak saya Ya sudah gak tinggal di sini Tapi Kebetulan Ada masalah Oh iya Pokoknya Saya segera pergi dari sini Pak bos Ini Maaf loh Pak Bukannya saya gak mau bantu Tapi saya gak mau cari masalah Apalagi dengan keluarganya pacar Bapak tau kan Kalau bisnis saya tidak ada sinal Nanti anak buah saya jadi bermasalah semua Bermasalah kentu Bapak faham kan Enjeh Pak bos Saya Faham Maafkan saya sudah ngerepoti Pak bos Sama pegawainya Mas Gimin ini Loh Terus Pak Karyo mau tinggal di mana Kalau pergi dari sini Pak Wes tuh Mas Gimin Tidak apa Nanti bisa saya pikirkan lagi Ya Ya Allah Padahal aku yang gak tahu Mau kemana Aku terlalu sayang Sudah terlanjur cinta Tante kendis Loh Tante Kok gak telefon dulu sih Tante kalau mau kesini Tante Kan saya bisa siapin Cemilan kesukaan Tante kendis Gak usah repot-repot Mbak Sukma Saya kesini Dua dadakan kok Kepala saya tuh Pusing banget Mbak Sukma Tolong pijetin dong Ini semua gara-gara Fajar Dia tuh baru nikah Tapi ada aja masalahnya Namanya juga nikah Bohong Fajar Fajar Kapokmu kapan Rasain saya ini Kejebak sama rencananya sendiri Loh Mbak Sukma Sampain tuh seneng ya Kepala saya sakit tuh Cokot-cokot Sampain malah senyum-senyum Nopo tuh Nggak Tante kendis Nggak Gini loh Tante Nyun